Halo students, welcome back to my channel, Sentia Silap. Kita kembali lagi dalam video pembelajaran kali ini, Mim Santi akan mengajar kalian untuk belajar Simple Past Tense. Apa itu Simple Past Tense? Let's study together. But before that, don't forget to like and subscribe my channel after this video. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Mim Santi setelah video ini. Thank you. Sekarang kita akan belajar tentang The Simple Past Tense. Apa itu Simple Past Tense? Pertama-tama kamu sudah belajar apa itu Tenses. Tenses adalah bentuk waktu. Di bagian sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar dan mengenal Simple Present Tense. Simple Present Tense adalah Tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang diulang-ulang dan juga menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Rumus kalimatnya juga, Mim Santi sudah share di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar Simple Past Tense. Apa itu Simple Past Tense? Simple Past Tense adalah kegiatan yang terjadi di waktu lampau atau sudah lewat atau sudah terjadi. Jadi, kita gunakan Simple Past Tense ini untuk menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di waktu lampau atau yang sudah terjadi, yang sudah dilewati. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya makan nasi goreng kemarin. Saya sebagai subjek, kemudian makannya sebagai predikat ataupun kata kerja atau verb. Kemudian nasi gorengnya adalah objek. Dan kemarin adalah adverb of time. Keterangan waktu. Karena keterangan waktunya kemarin, jadi waktunya itu sudah lewat. Jadi, misalnya hari ini kita bilang, saya makan nasi goreng kemarin. Berarti, saya makan nasi gorengnya adalah kemarin waktunya. Ya, jadi sudah terjadi. Bahasa Inggrisnya yaitu, I ate fried rice yesterday. Ad itu kata kerja kedua. Kata dasarnya atau verb one-nya adalah it. Jadi, it berubah menjadi it. Mengapa begitu, Mem? Oke, kita akan belajar untuk pola atau rumus kalimatnya. Untuk simple past tense, rumus kalimatnya adalah Subject plus verb to plus object. Jadi, pada simple present tense, kamu gunakan verb one. Namun pada simple past tense, kita gunakan verb to atau kata kerja yang kedua. Jadi, rumusnya yaitu Subject plus verb to plus object. Bisa juga kamu tambahkan plus adverb of time atau adverb of place. Pada pertemuan sebelumnya juga, Mem? Sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari kata kerja dalam bentuk yang pertama dan juga bentuk yang kedua. Verb one dan verb two. Kamu sudah mengerjakannya dan sudah mengumpulkannya. Jadi, Mem? Jadi, Mem? Sudah tidak akan membahas lagi tentang verb one dan verb two. Kamu juga sudah belajar itu dan mengerjakan tugasnya. Kita perhatikan contoh di layar. Ada base form dan simple past tense. Base form itu adalah kata kerja dasar. Wear, kemudian kata kerja keduanya yaitu war. Write menjadi wrote. Use menjadi used. Go berubah menjadi when. Have menjadi had. Try menjadi tried. Shop menjadi shopped. Enjoy menjadi enjoyed. Take menjadi took. Jadi, Untuk simple past tense yang kita gunakan adalah verb two. Atau kata kerja yang kedua. Contoh, Pada layar, kamu sudah melihat perubahannya. Ini harus kamu hafalkan dan kamu harus tahu. Jadi, kamu harus tahu itu kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Contohnya, misalnya kata kerja pertama go. Kata kerja keduanya apa? Wend. Seperti itu ya. Kata kerja kedua dibagi menjadi dua. Ada regular verbs atau kata kerja yang beraturan dan juga irregular verbs. Atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di layar kamu sudah lihat simple past tense, regular verbs. Jadi, bagaimana aturan penambahan pada kata kerja yang beraturan atau regular verbs. Ya, kamu lihat ya. Jika berakhiran E, kamu tambahkan saja D, akhiran D. Contoh, Lift menjadi lift. Stare menjadi stared. Kemudian yang kedua, Jika kata tersebut berakhiran dengan huruf vokal, dengan Y, maka tambahkan ED. Contohnya, yaitu stay menjadi stayed. Play menjadi played. Kemudian yang ketiga, Jika kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf konsonan dan Y, maka ganti Y menjadi I dan tambahkan ED atau ID. Contohnya, try menjadi tried. Ya, kamu lihat pada kata try, ada huruf konsonan yaitu Y, yaitu R dan plus Y, R dengan Y. Maka menjadi tried. Ganti Y-nya dengan I, kemudian tambahkan ED. Kemudian carry menjadi carried. Kemudian ada lagi, Not menjadi nodded. Rip menjadi ripped. Commit menjadi committed. Prefer menjadi preferred. Jadi, itu adalah contoh-contoh dari penambahan akhiran D atau ED. Jadi, misalnya kamu bingung, aduh, ini ditambahkan akhiran D atau ED ya. Kamu bisa lihat video Momsati ini, kamu ulang kembali tentang aturan penambahan D atau ED, yaitu tentang regular verbs, kata kerja yang beraturan. Jadi, pada kata kerja kedua, untuk kata kerja yang beraturan regular verbs, kamu hanya menambahkan akhiran D atau ED pada kata kerja. Kalau di simple present tense, kamu kan tambahkan akhiran S atau ES ya. Namun, pada simple past tense, untuk kata kerja yang beraturan hanya menambahkan D atau ED saja pada kata kerja. Selain regular verbs atau kata kerja yang beraturan, ada juga irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja yang tidak beraturan, memang kamu juga harus hafal. Kamu lihat ya, di layar itu ada present, past, and past participle. Kita tidak akan belajar yang past participle. Kita hanya akan belajar untuk present dengan past, yaitu untuk kejadian yang terjadi dan juga kejadian yang sudah lewat. Contohnya, misalnya kita lihat di sebelah kiri layar, yang pertama, swim menjadi swamp, teach menjadi tout, buy menjadi bout, speak menjadi spoke, do menjadi did, sell menjadi sold, wear menjadi war, read menjadi read. Ini tetap ya, read menjadi read. Jadi, mudah sekali kalau kamu hafal, read itu hanya read, tidak berubah. Hear menjadi heard. It menjadi add. Run menjadi run. Hanya berubah huruf. U menjadi as saja. Put menjadi put, tetap. Go menjadi went. Cut menjadi cut, tetap. Fall menjadi fell. Drink menjadi drunk. Fly menjadi flu. Choose menjadi chose. Jadi, ini untuk irregular verbs, kamu memang harus hafal, karena kata kerja pertama dan kata kerja keduanya ada yang tetap, ada juga yang berbeda. M.S.T. akan revisi. Untuk yang read, itu cara bacanya yang pertama itu read. Kemudian, kalau untuk verb, two-nya adalah read, tetap. Jadi, walaupun untuk irregular verbs, misalnya tulisannya sama, tetap bacanya sama. Tapi, kalau untuk yang berubah, ya kamu harus berubah juga cara bacanya. Jadi, kamu perhatikan baik-baik kembali untuk irregular verbs, ya, yang harus kamu hafalkan. Itu contohnya sudah ada di dalam video ini. Ya, kamu bisa lihat dan kamu bisa hafalkan dan ingat selalu. Biasanya untuk menandakan bahwa itu adalah kalimat simple past tense. Jika kamu menemukan suatu soal, kemudian itu biasanya itu ada penanda untuk adverb of time atau adverb of place. Contohnya, Contoh kalimatnya yaitu Ya, jadi saya makan nasi goreng kemarin. Berarti kejadiannya sudah lewat, sudah terjadi. Makan nasi gorengnya kemarin waktunya. Sehingga nanti seandainya ada soal seperti ini, kamu bisa jawab Kemudian ada pilihannya Nah, kira-kira apa yang akan kamu pilih untuk jawabannya. Jadi, Mem Santi sudah ajarkan, kamu lihat saja ada adverb of time di situ. Contohnya itu yesterday. Yesterday itu adalah contoh dari adverb of time. Kalau kamu tahu yesterday itu adalah simple past tense, maka dengan sendirinya kamu sudah tahu, maka titik-titik itu akan diisi dengan kata kerja yang kedua. Kita lihat di ABCD itu, mana kata kerja yang kedua? Ya, benar. Yang B, Jadi, kalimatnya menjadi I ate fried rice yesterday. Sehingga nanti kalau kamu sudah mengerjakan soal, kamu sudah tidak bingung lagi. Karena untuk mengerjakan soal dalam bentuk tensis, kamu yang perlu kamu perhatikan hanya lihat time signal-nya atau lihat adverb-nya saja. Kalau adverb-nya ada kata yesterday, sudah pasti itu adalah simple past tense, ya. Kita akan belajar adverb of time atau time signal atau penanda waktu apa saja yang biasanya ada dalam simple past tense, ya. Jadi, kata keterangan waktu apa saja yang biasa kita jumpai dalam bentuk kalimat simple past tense. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Two months ago, dua bulan yang lalu. Jadi, dalam suatu kalimat, jika ada kata-kata ini, yesterday, two days ago, last week, last month, last year, two months ago, ya. Jadi, ada yang kata ago, ago. Itu berarti sudah lewat. Artinya, untuk bentuk kata kerjanya, kamu langsung ganti ke kata kerja yang kedua. Seandainya soalnya itu disuruh untuk menuliskan kata kerja, ya. Jadi, untuk penanda waktu dalam bentuk simple past tense, biasanya untuk adverb of time-nya itu ada kata yesterday, two days ago, last week, last month, last year, two months ago, yang sudah lewat. Jadi, ini kamu juga harus pahami dan kamu harus mengerti dengan baik. Sekarang kita akan berlatih, cara membuat kalimat dalam bentuk simple past tense untuk kalimat positif. Jangan lupa, rumusnya tadi adalah subject plus verb to plus object atau bisa juga ditambahkan dengan adverb tergantung permintaan dari kalimat yang akan kita buat. nomor satu, mereka bermain sepak bola minggu lalu. Jadi, kejadian ini sudah terjadi. Oke, sebagai subject itu, mereka kemudian bermain sebagai predikat atau verb one, kemudian sepak bolanya adalah objek, kemudian minggu lalu adalah kata keterangan. Nah, karena ada kata minggu lalu, maka verb one-nya tadi itu atau kata kerja dasarnya dari kata bermain, kamu rubah menjadi kata kerja kedua. Untuk kata kerja bermain, kata kerja pertamanya yaitu play. Karena adverb of time-nya adalah minggu lalu, yaitu simple past tense, maka kita rubah play, kata kerja pertama, menjadi plate. Karena plate adalah bentuk verb to, dari play. Jadi, memang ini kamu harus hafal untuk kata kerja pertama dan kata kerja kedua, baik itu yang regular verbs ataupun irregular verbs, kamu itu sudah harus hafal, paling tidak dalam satu hari hafal 10 kata. Paling tidak dalam 5 hari, kamu sudah bisa hafal 50 kata. Kamu sudah harus tahu itu regular verbs dengan irregular verbs, kemudian bentuk kata kerja pertama dan kata kerja keduanya. Verb one and verb two. Maka kalimat lengkap bahasa Inggrisnya akan menjadi they played football last week. They sebagai subject, kemudian played, itu adalah regular verb dari kata kerja kedua ya, karena kita hanya menambahkan akhiran ed, berarti dia masuk dalam kata kerja yang beraturan. Football sebagai objek, dan last week, yaitu sebagai keterangan waktu. Contoh yang kedua, yaitu Ibu Ani memasak ayam goreng dua hari yang lalu. Dari kalimat ini, kita ketahui bahwa sudah terjadi. Kejadiannya itu memasak. Jadi, bagaimana cara kita membuat kalimat simple past tense dalam bahasa Inggrisnya? Ibu Ani kita boleh ganti dengan she, karena dia perempuan ya. Jadi, subjectnya she memasak itu cook, kata kerja pertamanya, karena ini adalah simple past tense, dari mana kita tahu dari adverb of timenya, yaitu dua hari yang lalu. Maka cook menjadi cooked. Kata kerja kedua dari cook adalah cooked. Kita tambahkan akhiran ed. She cooked ayam goreng sebagai objek. Fried chicken dua hari yang lalu. Adverb of time. Two days ago. Jadi, kita sudah belajar bagaimana dan berlatih bagaimana membuat kalimat dalam bentuk simple past tense secara sederhana dalam bahasa Inggris. selamat menikmati. selamat menikmati. Alright, students, kita sudah belajar the simple past tense dengan bentuk kalimat positif. Secara sederhana, kita sudah bisa membuat kalimat dalam simple past tense. Jadi, jangan lupa untuk simple past tense untuk rumus kalimatnya itu subject plus verb to plus object. Jangan lupa verb atau kata kerjanya kita gunakan kata kerja yang kedua. Kemudian, dalam kata kerja yang kedua itu ada regular verbs atau kata kerja yang beraturan dan juga irregular verbs kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kata kerja yang beraturan kamu hanya tinggal menambahkan D atau ED saja pada kata kerja. Untuk kata kerja yang tidak beraturan itu kamu harus hafal dan silakan kamu lihat di kamus bahasa inggris itu ada. Untuk tugas bahasa inggrisnya pada hari ini adalah yang pertama silakan kamu saksikan video ini dan pahami dengan betul isi dari video ini. Kemudian yang kedua silakan membuat satu contoh kalimat positif dalam bentuk simple past tense. silakan kamu ketik dan kamu tulis di kolom komentar pada channel youtube Mem Santi pada video ini. Jadi pada saat kamu menonton video ini kamu cari untuk komentar. Jadi kamu reply komentar di sini kamu bisa lihat video ini dulu kemudian kamu tulis komentar dengan isinya yaitu satu contoh kalimat dalam bentuk simple past tense. Tugas kamu yang kedua menjawab lima pertanyaan soal yang akan diberikan share di grup kelas di exercise book ada lima soal kemudian kamu jawab dengan huruf tegak bersambung tulis soal dan juga jawabannya dengan lengkap oke students demikian video pembelajaran pada hari ini semoga kamu bisa lebih paham dan mengerti dengan video ini tetap semangat dan menjaga kesehatan dimanapun kamu berada God bless you all bye selamat menikmati